Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Zoom pertama sudah disaksikan berkaitan dengan diskusi oleh kelompok yang presentasi tentang risiko strategis. Namun ada beberapa hal yang belum disinggung, dan itu akan Bapak sampaikan pada Zoom yang kedua kali ini. Bapak akan izin untuk share screen. Terima kasih. Sudah, Pak. Oh, sudah ya? Nggak elok, sudah ada nomor. Oke, kali ini kita akan berbicara mengenai manajemen risiko strategis. Kan kemarin sudah dijelaskan terdapat beberapa macam risiko. Kemarin juga kita sudah membahas tentang risiko bisnis, sekarang masuk kepada risiko strategis. Nah, tadi juga dijelaskan pengertiannya. Kita bahas lagi. Risiko strategis ini merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Inilah namanya risiko strategis. Jadi kalau adik-adik sekalian mendengar kata-kata risiko strategis, berarti yang digarisbawahi, salahnya mengambil keputusan. Itu yang pertama. Akibatnya apa, Pak? Akibat dalam membaca perubahan lingkungan bisnis. Banyak berbagai macam perusahaan yang salah strategi dalam mereka bersaing di dunia bisnis. Nanti kita akan bahas itu. Kemudian risiko ini timbul antara lain karena perusahaan menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi, kemudian melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif, dan atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategi, strategi plan antar level strategis. Selain itu, risiko strategis juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi depasa, dan perubahan kebijakan otoritas terkait atau peraturan-peraturan perotoritas pemerintah. Nah, itu beberapa sebenarnya indikator kenapa risiko ini timbul. Sangat kompleks sekali. Itulah kenapa Bapak membutuhkan kelompok prestasi menampilkan kasus. Kemudian, sumber risiko strategis. Ada empat. Pertama, kesesuaian strategi ini wajib ada, karena itu menjadi indikator utama dalam risiko strategis. Kemudian juga pengambilan strategi. Kemudian, posisi bisnis pada saat itu, dan yang keempat, pencapaian rencana bisnis. Nah, di sini. Ini saling keterkaitan. Kalau misalnya miss satu pun, itu bisa mengakibatkan risiko. Kemudian... memastikan bahwa proses manajemen resiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis. Dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Seperti hal yang tadi, apa yang pengertian tadi ya. Tidak tepat dengan pengambilan keputusan akibat respon perubahan lingkungan. Kemudian, kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi beresiko tinggi dan strategi beresiko rendah, itu ada pengukurannya nanti di slide terakhir. Ada cara mengukurnya. Kemudian, posisi bisnis bank, kalau dia misalnya perbankan. Kemudian juga pencapaian realisasi rencana bisnis bank atau RBD. Nah, ini resiko inherent. Bukan resiko inherent, tapi inherent. Ini parameter. Kondisi lingkungan bisnis. Untuk indikatornya, penetapan tujuan strategis mempertimbangkan faktor internal dan eksternal bisnis. Untuk faktor internalnya antara lain. Pertama, visi-misi, arah bisnis ingin dicapai. Kultur organisasi, faktor kemampuan organisasi. Tingkat toleransi risiko, yaitu tingkat kemampuan keuangan menyerap risiko. Sedangkan faktor eksternalnya, kondisi makro. Makro secara umum. Yaitu kondisi perekonomian global. Malah teknologi yang ada. Kemudian juga tingkat persaingan usaha. Strategi beresiko tinggi dan strategi beresiko rendah. Jadi katanya, strategi beresiko rendah adalah strategi di mana bank melakukan kegiatan usaha, pada pangsa pasar, dan nasabah yang telah dikenal sebelumnya, atau menyediakan produk yang bersifat tradisional sebelum tingkat pertemuan usaha cenderung stabil dan dapat diperlukan. Ini strategi beresiko rendah. Dan strategi beresiko tinggi adalah strategi di mana bank berencana dalam raya bisnis baru. Untuk yang lain, tolong di mute suaranya. Di mute, tolong. Tolong di mute. Jangan diaktifkan, agar. Terganggu Ini adalah kebiasaan-kebiasaan kita Biasakan ya Kadang-kadang Kalau kita ngomong Ini kan sama aja Kayak kita ngomong Terus dicelai Terus diserobot Terus dipotong Itu kan mengganggu Pastikan kalau misalnya Orang ngomong Suaranya itu Jari kalian itu Dibiasakan untuk mencet Mute, unmute Mute, unmute Bapak juga kayak gitu Kalau misalnya Enggak kondusif disini Pasti Bapak akan mute Itulah biasa Itu kira-kira Saling menghargai Oke lanjut Nah selanjutnya Selanjutnya Dalam area bisnis Dia mau ekspansi pasar Itu yang sangat tinggi Karena masih banyak Meraba-raba Kemudian posisi bisnis bank Penyelanian yang terlain Di dasarnya pada Satu Pasar di mana bank Melaksana kegiatan usaha Kemudian kedua Kompetitor atau pesaing Kemudian efisiensi Dan melaksana kegiatan usaha Diversifikasi kegiatan usaha Kemudian yang kelima Kondisi makroekonomi Dan dampaknya pada Kondisi bank Generalisasi rencana bisnis bank Atau RBP Generalisasi RBP Dibandingkan dengan RBP Itu sendiri Nah Kemudian mitigasi Cara penangkalannya Pertama Mengurangi resiko Dengan benchmarking Atau Kita menetapkan Tolak ukur Produk kita Dengan cara Membandingkan Produk yang sama Atau produk yang berbeda Nah itulah Salah satu Pembanding Misalnya Aku ini Misalnya Saya ingin Lebih baik Daripada Siapa Nah itu tolak ukurnya Kita tuh harus Membandingkan dengan Seseorang Itulah Agar kita bisa Menjadi baik Kemudian fokus Kepada konsumen Kemudian ketiga Ciptakan komunikasi Bank Karena penting Kiranya Setiap bisnis itu Komunikasi yang dilakukan Misalnya dia ingin Berkerjasama Kan pasti komunikasi Yang harus Makanya kalau misalnya Ada karyawan Yang dia terkomunikasi Gak baik Dia ngomong Bahasa Indonesia aja Gak bisa Sudah Dia pasti akan Dikecualikan Itu salah satu Komunikasi yang baik Kemudian Identifikasi Risiko strategis Perusahaan harus Mengidentifikasi Dan menata Usahakan Deviasi Atau penyimpangan Sebagai akibat Tidak terrealisasinya Atau tidak efektifnya Pelaksanaan Strategi usaha Mampu rencana bisnis Yang telah ditetapkan Terutama yang Berdampak Sini Terhadap Permodalan Kemudian Perusahaan harus Melakukan anasis risiko Terutama terhadap Strategi Membutuhkan Banyak sumber daya Dan atau Beresiko tinggi Seperti Strategi masuk Pasar-pasar yang baru Itu identifikasi Habis identifikasi Seperti hanya Proses Manajemen risiko Pertama Identifikasi Kedua Pengukuran Ini yang sebenarnya Ditanyakan oleh Teman kalian Tadi Bagaimana sih Pengukuran Manajemen Strategi tersebut Dalam Mengukur Risiko strategis Antara lain Dapat dilihat Dari posisi Bisnis Industri Dan pencapaian Rencana Bisnis Itu sendiri Kemudian Perusahaan dapat Melakukan Stress testing Sebagaimana Kita bahas Kemarin Terhadap Implementasi Strategi dalam Rangka Satu Mengidentifikasi Setiap Peristiwa Atau Perubahan Lingkungan Bisnis Yang berdampak Negatif Kemudian Kedua Mengukur Potensi Dampak Negatif Peristiwa Tersebut Terhadap Pinerja Bisnis Baik Cara Keuangan Maupun Non Keuangan Habis Diukur Baru Kita Pantau Risiko Strategis Tersebut Proses Wajib Memiliki Proses Untuk Memantau Dan Mengendalikan Pengembangan Implementasi Strategi Secara Berkala Pemantauan Dilakukan Terlain Dengan Memperhatikan Pengalaman Kerugian Di masa yang lalu Kemudian Disebabkan Oleh Resiko Strategis Atau Penyimpangan Pelaksana Rancana Strategi Isu-isu Strategis Yang timbul Akibat Perubahan Operasional Dan Ekonomi Bisnis Yang Memiliki Negatif Terhadap Kondisi Bisnis Atau Kondisi Keuangan Perusahaan Wajib Dilapor Pada Direksi Cara Tepat Waktu Disertai Analisa Dampak Terhadap Risiko Strategis Dan Tindakan Perbaikan Yang Diperlukan Setelah Dipantau Kita Kendalikan Risiko Strategis Tersebut Dengan Cara Perusahaan Harus Memiliki Sistem Dan Pengendalian Untuk Memantau Kinerja Termasuk Kinerja Keuangan Dan Cara Membandingkan Hasil Aktual Dengan Hasil Yang Diharapkan Untuk Memastikan Bahwa Risiko Yang Diambil Masih Jalan Batas Toleransi Dan Melaporkan Deviasi Atau Ketidaksesuaian Disimulkan Pada Direksi Sistem Pengendalian Risiko Tersebut Harus Setujui Dan Direview Cara Berkala Oleh Direksi Untuk Maksim Bersesuaian Cara Berkelanjutan Nah Inilah Beberapa Kemudian Disini Ada Kasus Hitung-hitungan Disini Ini Kemungkinan Akan Masuk Kepada Soal UTS Kalian Hitung-hitungan Nanti Dipelajari Contohnya Perusahaan Rahania Memiliki Gross Income Atau Pendapatan Kotor Sebesar 5 Miliar Langsari A Ini Menerapkan Model Internal Komite Menjema Risiko Telah Letak Lost Given Even LGE Sebesar 15% Kebijakan Exposure Indicator Sebagai Berikut Bentuk Risiko Ini Kan Diidentifikasi Pertama Bisa Jadi Risikonya Terjadi Akibat Ketelamatan Respon Perubahan Eksternal Nominalnya 1,300 M Kemudian Ketidaksesuaian Realisasi 1,250 M Gross Income Kemudian Untuk Tolak Ukur Probabilitas Risiko Strategi Jika Persentase Kurang Dari 1,25% Sangat Rendah Sampai Sangat Tinggi 20% Sangat Tinggi Atau Diatas 20% Merupakan Risiko Strategi Sangat Tinggi Contoh Soal Probabilitas Risiko Ditutakan 0,07 Itulah Expected Loss Dan Total Risiko Strategi Jawab Expected Loss Adalah Perkalian Average Probability Dengan LGE Exposure Indicator Expected Loss Adalah Nah Masuk Kepada Yang Tadi Pertama Tadi Untuk Risiko Strategi Ada Dua Keterlambatan Respon Perubahan Eksternal Dan Ketidak Selain Dian 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 Untuk Keterlambatan Respon Perubahan Eksternal Ada Tiga Gagalan Menangkap Perubahan Strategi External Tidak Selain Sumber Daya Respon Perubahan Strategi Eksternal Gagalan Perumusan Arah Perubahan Strategi Eksternal Ini Problem Sama 0,07 Sesuai Dengan Soal Tadi LGE Sama Masuk Soal Tadi 0,15 Masuk Kerumus Tadi Dapat 1,300 Dan Expected Doss 13.000 Sampai Dijumlah Dibagi Dua Pendapatan Broto 5M Jadi Risiko 13.387.500 Kalau Dia Dijadikan Prosentase Dia masuk Kepada 0,27 Persen Dia sangat Rendah Risiko Nah Ini Contoh Ketika Risiko Strategis Di awal Atau Sama Dengan 2,5 Persen Dari Labah Kotor Sang Rendah Risiko Strategis Kalau Di atas 10 Persen Dari Labah Kotor Dia Sang Ting Simpulannya Risiko Strategis Sebesar 13 Juta Atau 0,27 Persen Dari Penabatan Bruto Penabatan Bruto 5M Dengan Demikian Risiko Strategis Sangat Seperti Itu Sangat Mudah Sekali Karena Sudah Ada Rumus Di Situ Tinggal Dirubah Berkaitan Dengan Soal Saja Nanti Itu Kalau Untuk Pengukurannya Sudah Baku Jadi Soal Apapun Itu Kalau Dia Hasilnya Prosentase Dia Masuk Kepada Amang Batas Tersebut Bisa Dikategorikan Dari Hal-hal Tersebut Baik Itu Saja Materinya Mungkin Ada Yang Ditanyakan Silahkan Yang Pada Kasus Tadi Belum Paham Cara Penghitungannya Pak Nah Itu Makanya Perlunya Kalian Juga Memiliki Bukunya Karena Kalau Kita Bahas Disini Kurang Waktunya Tapi Sudah Punya Pak Tapi Masih Bapak Coba Disana Kan Ada Latihan Ada Contoh Ada Contoh Buku Dari Siapa Rustam Bambang Bambang Tianto Rustam Disitu Kan Jelas Disitu Ada Contoh Kasus Ada Perhitungan Sama Sebagaimana Yang Slate Tadi Coba Dilihat Satu Per Satu Dilihat Disitu Kan Ada Contoh Kasus Apa Enggak Paham Dimana Enggak Paham Coba Yang Pada Tabel Ya Itu Tabel Yang Mananya Enggak Paham Coba Paham Coba Ada Penghitungannya Pak Disitu Masa Enggak Ada Paham Baca Lagi Macara Teruti Yang Lain Juga Sama Harus Mencari Tau Karena Ini Akan Menjadi Plu Soal Otak Soal Nah Ini Soal Tadi Tadi 5M Kemudian LGE 15% Sudah Ditentukan Sudah Ditentukan Nominalnya Ketelamatan 1,300M Ini Untuk Tolak Ukurnya Contoh Soal Ini Jika Probabilitas Risiko Tetakan 0,07 Itulah Expected Loss Dan Total Risiko Selatan Gis Expected Loss Ini Kan Ada Ini Coba Lihat Disini Ini Sebenarnya Tutorial Expected Loss Adalah Perkalian Average Probability Dengan LGE Kita Lihat Lagi Tabel Berikutnya Perkalian Average Probability Nah Coba 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 Cari tahu Dapat dari mana Silahkan Cari Yang Lain Di mana 1.300.000 Dikali 0,07 Dikali 0,15 13 Juta Benar Iya Pak Oke Saya rumus Ladi Masuknya Kemudian Ini Bawahnya 13 Juta 125 Dari mana Bawahnya Bawahnya Itu Espected Loss Yang Ketidaksuai Realisasi Coba Apakah Sama 0,07 Kali 0,15 Kali 1 M 250 Juta Itu Coba Dihitung Yang lain Juga Sama Pak Oke Baru Kita jumlahkan Dari Loss 13 Juta 650 50 Rp Juga 25 Juga Juga 26 Juta 775 Terus Dibagi Dua Namanya Risiko Karena Disini Ada Dua Dibagi Dua Maksudnya Pada 13 Juta 347 2500 3500 Sangat Rendah 0,27 Persen Dari Laba Brutonya Itu Kira-kira Itu Kira-kira Jadi Dia Prosentase Dari Laba Brutonya Jadi Kalau Dia Misalnya Prosentasenya Besar Dia Masuk Pada Kategori Sangat Simple Sekali Sebenarnya Hanya Mengkali-kalikan Sebenarnya Gitu Ada Yang Ditanyi Lagi Nafisa Sudah Jelas Terima Makasih Yang Lain Juga Bapak Bapak Minta Yang Lain Juga Untuk Ada Buku Pegangan Kalau Gak Ada Buku Pegangan Susah Karena Disana Ada Banyak Study Kasus Makanya Bapak Apa Menganjurkan Kepada yang Presentasi Wajib Ada Study Kasus Hitung-hitungan Harus Ada Bapak Tidak Menganjurkan Kalian Langsung Capok Copy Paste Dari Makalah Orang Oke Mungkin Ada Yang Ditanyakan Terkait Resiko Strategis Kalian Silahkan Ada Yang Ingin Ditanyakan Waktu Masih Ada Silahkan Jika Ada Yang Didiskusikan Sudah Jelas Oke Terima kasih Oke Kalau Sudah Jelas Sebenarnya Manajemen Manajemen Strategis Ini Ada Mata Kuliah Sini Sebenarnya Mata Kuliah Itu Manajemen Strategis Strategi Manajemen Strategi Itu Emang Lebih Konsen Kepada Strategi Strategi Perusahaan Bagaimana Dia Bisa Terus Bertahan Sampai Sekarang Tetapi Kalau kita Lihat Perusahaan-perusahaan BUMN Saat Ini Untuk Survive Aja Susah Garuda Pilot Pertamina PLN Terus Apalagi BPJS Semuanya Pilot Karena Apa Itu Karena Terjadi Risiko Strategis Ada Hal-hal Yang Benar-benar Mereka Kesalahan Mengambil Strategi Dan Dampaknya Karena Mereka Tidak Bisa Melihat Perubahan Lingkungan Itu Kira-kira Berkata Hal tersebut Oke Bapak Kira Cukup Terima Kasih Atas Partis Pasien Sudah Bapak Screenshot Screenshot Dipelajar Lagi Tentang Mandimerasi Strategis Soal Tersebut Akan Masuk Kepada Soal UTS Kalian Nanti Dipelajarkan Terima kasih Walaikumsalam Jika ada Serangat Ada Perkuatan Bila Taufik Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Wabarakatuh